Hai sejumlah pesepeda yang tergabung dalam komunitas bersepeda Kedematang Glumpang 2 menggelar pembersihan pantai Kuala Jangka pada hari Jumat dan Sabtu lalu para relawan ini memungut berbagai jenis sampah yang mengotori kawasan wisata pantai Kuala Jangka Kejamatan Jangka Kabupaten Beren puluhan anggota komunitas sepeda Amu Bakas 100 dikerahkan untuk mengutip beragam jenis sampah bahkan komunitas ini melibatkan anggota keluarga termasuk anak usia sekolah untuk menanamkan perilaku perang sampah dan cinta bersih pantai sejak dini sampah yang ada di sepanjang pantai lokasi wisata Kuala Jangka untuk sementara bisa dibersihkan namun upaya ini hanya berlangsung sesaat jika tak ada kesadaran warga atau pengelola tempat wisata terhadap kebersihan pantai maka sampah akan kembali berserakan di tempat wisata sebagian sampah yang dikumpulkan dibakar di lokasi dan sebagian lagi diangkut ke tempat pembuangan sampah yang jaraknya cukup jauh dari tempat lokasi wisata kegiatan sosial tersebut sengaja dilakukan komunitas bersepeda ini untuk menciptakan suasana pantai yang bersih alami dan bebas dari sampah sehingga pantai ini banyak dikunjungi oleh para wisatawan Saiful Hadi ketua komunitas Amu Bakas 100 mengatakan kegiatan peduli lingkungan menjadi agenta rutin komunitas tersebut tapi upaya ini akan percuma saja jika tanpa ada kesadaran semua pihak yang menjaga lingkungannya Pada hari ini kita melaksanakannya di seputaran bibir pantai di Jangka Insya Allah ini akan menjadi rutinitas kita paling tidak dua bulan sekali Amu Bakas 100 akan melaksanakan kegiatan serupa mungkin tempatnya bisa berpindah-pindah hari ini di Jangka mungkin besok baru aja dan mungkin kemudian dan seterusnya bisa ke tempat wisata lainnya Saiful Hadi juga mengharapkan dengan adanya kegiatan mereka ini bisa menyadarkan masyarakat setempat untuk selalu menjaga kebersihan terutama di pantai dan tempat wisata lainnya tim Liputan 6 SCTV AC melaporkan dari Kabupaten Biren Terima kasih telah menonton